Jelajah jantung Pulau Madura Menikmati potensi yang belum tergali Merasakan hangatnya keramahan dan kekayaan budaya Menjadi saksi seni dan tradisi yang terpelihara Bersama saya Amalina Lutvia hanya di Curni Way2Explode Selamat datang di Sampang Sampang Dalam jurni kali ini saya menuju ke sebuah kabupaten di Pulau Madura Perjalanan diawali dengan penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya Lalu menyeberang melewati jembatan Suramadu Total perjalanan yang ditempuh untuk mencapai kabupaten Sampang dari Ibu Kota adalah sekitar 4 hingga 5 jam Kabupaten Sampang berada di bagian tengah Pulau Madura Nah, ibu kota kabupatenya berada di sisi selatan Inilah potret Kota Sampang Pertama kali mengunjungi Kota Sampang Yang menarik perhatian saya saat ke kota ini adalah ranungnya pohon jambu air di sini Nah, pusat jambu air di Sampang berada di Kecamatan Camplong Salah satunya di Desa Dharma Camplong ini Pak, boleh ngobrol sebentar Pak Jadi kalau di Sampang ini katanya memang ada jambu, varietas jambu air ya Yang tidak ada di tempat lain, namanya jambu camplong ya Pak ya Ini bedanya sama jambu yang lain kayak gimana Pak? Kalau yang ini ya, langsung dimakan nih Oh, langsung dimakan? Iya, langsung dimakan Tapi katanya memang tidak ada bijinya juga ya Pak? Tidak ada, tidak ada bijinya Jadi yang ini memang beda sama jambu air di sini karena tidak ada bijinya Jadi satu kampung, satu desa ya Pak? Namanya desa, satu desa ini ada? Lata-lata punya? Punya, semuanya punya sini Jadi sudah jadi kebiasaan masyarakat buat punya pohon ini Jadi jadi tambahan juga? Tambahan ya Untuk masyarakat ya Pak ya Ini manis banget Manis banget ya Pak ya Kelampok, begitu warga Sampang menyebut varian jambu air ini Manis, renyah, dan mengandung banyak air Kelampok menjadi unggulan kebupaten Sampang Karena buah ini tumbuh dengan kualitas terbaik di Sampang Dan khususnya di kecamatan Camplong Di kecamatan ini saja jumlah pohon jambu sudah mencapai 6.485 pohon Dengan periode panen di bulan April-May, Juli-Agustus, dan juga Oktober-November Wah, pas sekali dengan kunjungan saya kali ini Selain jambu yang dikenal dari Pulau Madura secara umum adalah sapi Tak hanya untuk harapan sapi Madura memiliki sapi ras asli atau sapi Madura untuk dikonsumsi sehari-hari Tidak heran banyak makanan khas Madura yang berpahan daging sapi Melanjutkan jelajah kota dan tentu masih seputar mengenal makanan khas Sampang Saya menuju ke sebuah pusat kaldu yang terkenal dengan sup sum-sum sapinya Saat meminta rekomendasi tempat makan kepada warta sekitar Banyak dari mereka yang merekomendasikan warung ini Dan kabarnya Presiden Susilo Babang Yudoweno dan juga Gubernur Jawa Timur Ibu Khosifah Juga sangat gemar menikmati menu kaldu di sini loh Nah saatnya saya membuktikan kelezatan kaldu Depot Al-Ghazali Kalau ke Madura ini belum lengkap rasanya kalau kita enggak kuliner Karena katanya di Madura terutama di Sampang banyak makanan enak Bu Apa aja Bu makanan yang enak? Kalau makanan yang di sini itu kaldu sum-sum Kaldu sum-sum, super Ya oke, biarnya enggak cuma sate aja ya Bu ya Di Madura ada kaldu Saya mau coba ya Bu ya, kaldunya satu Makan tutup ya Selain menusuk iga, soto dan sate yang spesial dari Depot Kaldu ini adalah kaldu super ukuran besar Atau biasa disebut dengan kokot Yang artinya adalah kaki sapi atau kambing Kokot sebelumnya direbus selama 6 hingga 8 jam untuk diambil kaldunya Lalu ditambahkan rempah-rempah dan bumbu rahasia yang tentunya tidak dapat dibocorkan Cara menyajikannya pun unik, yaitu dilengkapi dengan sedotan Gimana Mbak? Aduh ini cocok apa Anda? Saya belum sempat, cara makannya gimana Bu? Coba diajak pakai sum-sumnya disedot Oh ini? Sum-sumnya disedotan Oh gitu Ya pakai sebesarnya Tapi masih panas Hmm Jadi ini makannya pakai tangan aja? Ya pakai tangan sama garpu Istilahnya bisa Oke Bursinya gede loh Ibu Ya ini memang buat satu orang aja? Iya Ini tuh sebenarnya tulang apa aja sih Bu? Tulang kaki Dengkul Dengkul Iya Bisa coba ya Bu? Iya silahkan Aduh Pertama kalinya Jadi kalau pesan kaldu sum-sum super ini Di Al-Ghazali ini Ada dua Apa namanya ya Dua keunikan yang bisa kita nikmati Ada dua santapan lah Ada sum-sum yang sepertinya diajarin bundur tadi Di isep disini Nah ada juga Nih kayak daging-daging yang masih nempel Di sekitar tulang disini Jadi agak susah sih memang pakai sendok atau garpu Jadi pakai tangan sebenarnya gak apa-apa Ayo kita coba nikmati Suruh-suruh Dakinya udah empuk Bano di Umbus lama kayaknya Harga satu porsi kokot sangat terjangkau Berkisar antara 45 ribu hingga 60 ribu rupiah Tergantung ukuran Kali ini sepertinya saya salah pilih Begitu besarnya ukuran kokot ini sampai saya kesulitan untuk menghabiskannya Hari kedua menjelajah Kabupaten Sampang, Madura Kami menuju ke sepanjang pantai utara Jadi kalau di Jakarta kita punya abang None Di Sampang, Madura ini ada yang namanya Kacong sama Cebing Iya betul Jadi mereka ini yang akan nemenin saya jalan-jalan hari ini Katanya sih di Sampang ini gak cuma kotanya yang bagus Kuliner kan sih udah kuliner nih kemarin nih kan Betul Kita mau kemana nih hari ini? Di sebelah mananya Sampang dan ada apa aja yang menarik? Jadi buat siang hari ini kita akan ke wilayah utara di Sampang Kita akan ke pantai Juga ada di sana ada air terjun Sama satu lagi ada hutan, ada pantai Juga ada sungai yang menyambung jadi satu di hutan keranepa Oh itu, ini ciri khas orang-orang di Sampang apa ya? Kalau orang mau traveling itu biasanya orang ke utara Sampang ini Iya, memang ini lokasi yang saat ini benar-benar dikelola Dan benar-benar di up oleh pemerintah Untuk benar-benar jadi potensi wisata di sana Oke deh, kalau gitu kita mau jalan ke utara Kira-kira berapa menit? Berapa jam? Kira-kira 40 menit 40 menit Oke, kita ketemu lagi di utara Tujuan pertama kali ini adalah hutan keranepa Seperti namanya, di hutan ini banyak ditemui kerah abu-abu Mirip seperti lokasi wisata sangeh Bali Tapi bedanya, kera-kera di hutan ini tak seagresif kera di Bali Setelah didekati manusia, mereka akan menjauh Jadi, tidak perlu khawatir, barang bawaan kita akan direbut Hutan ini juga dijaga seorang pawang yang dapat memanggil para kera untuk data Luh, luh, luh... Luh, 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 luh Jadi ini, kita sudah ada di hutan keranepa Dan kita tidak cuma bertikap kalau ke sini ada semacam pawang Mungkin bapaknya agak kurang pandai bahasa Indonesia, coba Nabilah atau Adi ajak ngobrol bapaknya dong. Lu 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 lu. Mantrenan apa pak? Lu lu lu. Panggilnya. Oh panggilnya. Jadi kalau ada mau manggilnya, ada sebutan khusus untuk mereka. Jadi lu 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 pak? Lu 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 ya pak? Mereka datang semua. Bapak namanya pas siapa? Musairi. Bapak Musairi. Sudah tinggal di sekitar sini pak? Iya. Abis lah pak adinya. Lama di sini pak. Lama. Oke. Lu 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 lu. Lu 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 lu. Ada legenda yang menyebut bahwa kera di sini adalah cilmaan prajurit dari Raden Segoro, keturunan raja. Para prajurit ini dikutuk menjadi kera karena melanggar perintah sang Raden. Nah di hutan kera kita juga bisa menikmati hamparan pantai utara dengan pasir putihnya. Dengan pasir putihnya. Tidak hanya ada di sana. Yuk. Yuk kita harus mewat tangga ini dulu untuk sampai ke air terjun. Yuk. 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 Terjun ini unik karena menjadi satu-satunya di Madura yang menjorok ke laut. Jalan masuk ke air terjun relatif mudah dicapai karena cukup dekat. Nah, di sini dilarang untuk terjun atau mandi di air terjun karena putaran arus dan tajamnya karang yang sangat berbahaya. Saat musim kemarau seperti sekarang, memang debit air yang mengalir tak begitu deras. Namun, kita bisa mendekat karena air surut. Plus, harus eksa hati-hati karena batu karangnya sangat tajam. Jika musim hujan, kita hanya bisa menikmati air terjun ini dari samping karena tempat kamu berdiri sudah pasti akan terkenang air. Tujuan akhir kami di pantai utara Sampang adalah Pantai Lon Malang. Untuk masuk ke lokasi pantai ini, traveler cukup membayar 5.000 rupiah. Cukup terjangkau kan? Baru-baru ini, Pantai Lon Malang memang sedang dibangun untuk menjadi tujuan wisata unggulan Kabupaten Sampang. Selain hamparan pasir putih yang cantik, arus air yang tenang juga menarik para pengunjung untuk berenang. Seluruh pengelolaan wisata di Pantai Lon Malang ini berada di Pogdarwis atau Kelompok Sadarwisata Pemuda Setempat. Untuk menarik wisatawan, selain menyediakan balai-balai untuk berteduh, pengelola juga mengoperasikan persewaan ETV. Nah, bagi traveler yang menyukai tantangan, rasanya wajib menikmati pantai dengan mengendarai ETV. Harga sewanya pun cukup terjangkau mulai dari 20.000 rupiah tergantung durasi pemakaian. Hari kedua di Sampang pun berakhir dengan hembusan angin dan indahnya matahari terbenam di Pantai Lon Malang. Hari ini saya mengulai perjalanan jelajah Sampang di sebuah muara sungai, tepatnya di Kecematan Sreseh dan Pangarengan. Dalam acara Parade Perahu Kuliner. Perahu yang saya tumpangi ini telah dilengkapi dengan sajian khas Sampang dan juga kawasan pesisir, seperti kepiting, cumi, udang dan berbagai macam ikan laut. Festival Kuliner digelar untuk memperkenalkan wisata mangrove di Kabupaten Sampang dan juga tentunya makanan khas pesisir pantai. Saya sudah berada di Festival Kesenian Pantai Utara ke 2019, yang di tahun 2019. Nah ini saya ada di atas kapal, banyak makanan dan kita ada di Festival Kuliner kali ini. Jadi salah satu rangkaiannya kan, saya sudah bersama tuan rumahnya yang menyelenggarakan ini. Pak, bu, Pak, ini. Pak, bu, ini kan Sampang kali ini jadi tuan rumah ya Pak ya? Karena ini digilir setiap tahunnya. Apa yang Bapak sajikan berbeda dari Festival Kesenian Pantai Utara ini? Tentunya yang gini ya, ini kan acara dari 14 anggota FKPU sejawa timur. Kami sebagai tuan rumah dan ketempatan, hari ini kita jadi tuan rumah daripada acara FKPU. Ini adalah rangkaian acara FKPU. Tentunya kita akan mengajak ke seluruh anggota FKPU bagaimana kita memahami, tahu situasi sampang yang sebenarnya. Sampang sangat kondusif, indah. Ini adalah salah satu destinasi wisata yang akan kita kembangkan. Jadi kalau visi atau visi Bapak itu dalam 5 tahun ke depannya terkait wisata itu apa? Saya cuma tujuan punya-punya keinginan dan cita-cita ya. Saya ingin dari desa kita, dari 180 desa kita yang ada di Kepulian Sampang, mereka mandiri dari segi ekonomi. Bagaimana mandiri segi ekonominya? Tentunya saya ingin setiap desa ini punya destinasi wisata, maju dari segi wisatanya. Sisi wisata, parwisatanya, atau budidaya ikan, atau yang lain-lain. Yang ke depan maka saya lewat boom desa daripada masing-masing desa, ingin bagaimana desa Sampang menjadi sejahtera. Sejahtera termasuk salah satunya dari wisata ya Pak? Betul, toreh ngiring ke Sampang gitu aja. Nikmati wisata Sampang, berikut kuliner di Kepulian Sampang. Kami siap menerima dan siap melayani para pilih senaman. Tak hanya diikuti oleh perahu yang saya tumpangi, para deprahu kuliner juga dilamaikan oleh tujuh desa, yang masing-masing mengeluarkan perwakilannya. Yaitu perahu berisi kuliner khas daerah masing-masing. Suasana sangat meriah karena perahu setiap desa dihias warna-warni dan juga diiringi oleh musik tradisional di Gluk Madura yang menghentang. Dewi Jembarang, desa wisata cerdas, Baju, Senja, Serang. Paru dekuliner digelam sebagai bagian dari Festival Kesenian Pantai Utara tahun 2019. Dewi Sampang mendapat giliran menjadi tuan rumah. Nah, puncak acara FKPU adalah pawai budaya yang diikuti oleh 14 kabupaten kota di pesisir utara Jawa Timur. Pawai dibuka dengan arah-arakan perwakilan Kabupaten Sampang dengan dentuman musik dolduk-duk dan tarian khas Sampang. Juga tak ketinggalan keracinan khas Sampang karya bambu. Jadi pawai seni dan budaya ini jadi puncak acara Festival Kesenian Pantai Utara tahun 2019. Saya sudah sama Pak, siapa ya Pak? Pak Pavan. Pak Pavan ini adalah anggota DPR ya? Iya. Tapi juga Leo ini yang mengkonsep ini semua Pak. Benar Pak? Iya. Jadi ceritakan Pak, ini kan bambu-bambu ini tuh ceritanya gimana? Apa itu di balik? Jadi kita konsepnya adalah kembali kepada alam. Oh iya. Jadi kembali. Terus? Jadi kita ingin bahwasannya di Sampang ingin punya ikon baru. Bahwasannya itu bambu. Karena di Sampang juga banyak bambu sehingga kita mau hal yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Jadi ini nanti akan jadi ikon barunya Sampang? Iya. Dan ada nilai jual nanti. Ada nilai jual. Berapa lama bikinnya Pak? Sekitar satu bulan. Satu bulan. Sukses ya Pak ya? Saya ikut terus. Iya. Diikuti oleh kebupaten lain, Parade menempuh perjalanan di sepanjang jalan utama atau protokol kota Sampang. Kebupaten Sumeneb hadir juga dengan daul dugdug, kemudian tuban dan pasuruan dengan tarian khasnya dan juga probolinggo. Dan masih banyak lagi yang hadir untuk memeriahkan FKPU tahun ini. Beberapa daerah memamerkan kain khas batiknya, yang dengan cantik dikenakan oleh peserta Parade yang melenggak-lenggok menyapa para penonton. Walau diselenggarakan di bawah teriknya matahari Madura, di sisi jalan, masyarakat tetap antusias menyambut Parade. Di sela-sela Parade, sesekali peserta menampilkan atraksi, tarian, silat, dan juga beragam pertunjukan lainnya. Tak hanya menjadi penarik minat pusatawan, Parade budaya ini juga menjadi wadah untuk melestarikan kenagaman seni dan budaya daerah. Dan akhirnya, perjalanan saya di Sampang pun berakhir. Kabupaten yang ini telah berubah wajah menjadi Sampang yang gemilang. Metro TV, knowledge to elevate.